diakhiri dengan pernyataan perluncuran taksonomi hijau Indonesia. Presiden Joko Widodo menyatakan usaha mikro kecil dan menengah menjadi komponen penting untuk memulihkan perekonomian dan berperan mengatasi persoalan bottleneck supply chain yang belum mampu dipenuhi oleh para pemasok. Keberhasilan UMKM bertransformasi di masa pandemi menjadi model awal untuk naik kelas dan menjadi motor pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan pemerintah. Pada sambutannya saat pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis 20 Januari, Jokowi mendegaskan porsi kredit UMKM di perbankan yang masih sekitar 20% harus meningkat menjadi 30% di tahun 2024. Untuk mencapai angka tersebut tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan alamiah. Menurutnya harus dijalankan dengan terobosan-terobosan dan diikuti dengan aksi-aksi yang konsisten dan berkelanjutan. Tidak boleh lagi ada cerita misalnya akses yang, akses kredit yang sulit, akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal yang sulit, UMKM yang kesulitan mengakses permodalan, kooperasi yang sulit mengakses permodalan, ini harus bisa kita permudah dan bisa kita percepat. Kepala Negara menambahkan dengan dipermudahnya akses permodalan, bisa menciptakan peluang bagi generasi muda untuk memulai usaha dan UMKM, agar bisa mengembangkan usaha juga memperbesar skala usahanya. Tim Kantor B. Tantara, Mewartakat.